Halo Aslamulaimu, puji dan syukur, kita panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini, kita akan membahas tentang Fasilitas Direct Air Capture DAC Komersial Pertama di Amerika diresmikan. Selamat menonton! Fasilitas Penangkapan Udara Langsung, DAC, baru yang dikembangkan oleh startup Heirloom yang berbasis di California menggunakan batuan kapur untuk menarik kodua yang sudah dikeluarkan dari atmosfer bumi. Penangkapan Udara Langsung, DAC, merupakan perkembangan yang berpotensi membawa perubahan dalam upaya melawan perubahan iklim. Teknologi baru dan inovatif ini bekerja dengan mengekstraksi karbon dioksida, kodua, gas rumah kaca utama yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, langsung dari atmosfer. Berbeda dengan metode tradisional yang berfokus pada pengurangan emisi dari sumbernya, seperti peralatan yang dipasang di cerobong asap, DAC menargetkan kodua yang sudah ada di udara, sehingga menciptakan emisi, negatif, dan merupakan cara untuk menurunkan tingkat karbon di atmosfer. Heirloom, perintis startup yang berbasis di California, baru saja mengambil lompatan signifikan dalam bidang ini. Fasilitas DAC komersial mereka yang baru diluncurkan menggunakan teknik baru berdasarkan batuan yang secara alami menyerap kodua, menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Prosesnya melibatkan penggunaan batu kapur bahan yang melimpah, mudah didapat, dan murah untuk menarik kodua dari udara sekitar. Kiln menggunakan energi terbarukan untuk memanaskan batu kapur dan mengekstrak kodua, meninggalkan bubuk mineral yang haus untuk menyerap lebih banyak kodua. Bubuk ini kemudian disebarkan pada nampan yang ditumpuk secara vertikal, yang berfungsi seperti spons, menarik kodua dari udara. Setelah jenuh dengan kodua, material dikembalikan ke kiln, kodua diekstraksi, dan proses dimulai kembali. Kodua yang ditangkap disimpan secara aman dan permanen di bawah tanah, atau tertanam dalam beton. Terletak di Teraci, California, fasilitas baru ini adalah yang pertama di Amerika Serikat yang menangkap kodua, menyerapnya secara permanen, dan memenuhi pembelian pembuangan komersial. Didukung sepenuhnya oleh energi ramah lingkungan yang dipasok secara lokal oleh AFA Community Energy, kapasitas penangkapannya mencapai 1.000 ton kodua per tahun dan akan memberikan penghapusan bersih kepada pembeli awal kredit penghapusan kodua Heirloom, yang mencakup Microsoft, Stripe, Shopify, dan Klarna. Peningkatan DAC secara cepat dapat berarti lebih dari 1 miliar ton akan dipindahkan setiap tahunnya pada tahun 2035. Fasilitas ini dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip Heirloom untuk penerapan penghilangan karbon secara bertanggung jawab, yang mencakup komitmen bahwa tidak ada kodua yang dihilangkan akan digunakan untuk meningkatkan perolehan minyak dan tidak ada ekuitas yang akan diberikan kepada perusahaan yang bisnis intinya adalah produksi minyak dan gas. Heirloom secara resmi meluncurkan proyeknya pada upacara pemotongan pita bulan ini, yang dihadiri oleh Jennifer Granholm, Menteri Energi AS, Eleni Kounalakis, Letnan Gubernur California, dan tokoh-tokoh lain dari industri dan pemerintah, serta anggota masyarakat. Heirloom Carbon Technologies, di sini, di Trachi, California, adalah cetak biru bagaimana Amerika dapat mengatasi perubahan iklim, kata Granholm, berbicara pada upacara peresmian resmi. California terus memimpin dunia menuju masa depan energi bersih, kata Kounalakis. Dengan dibukanya fasilitas Heirloom, California menjadi negara bagian pertama di Amerika di mana kodua akan dihilangkan secara permanen dan tahan lama dari atmosfer melalui penangkapan udara langsung dan negara pertama di antara negara-negara yang menyimpan kodua di atmosfer dalam beton, sehingga mendukung proyek konstruksi di seluruh negara bagian tersebut. Sebagai perusahaan yang lahir di California, Heirloom telah membantu kami mencapai tonggak sejarah luar biasa yang semakin mengukuhkan negara kami sebagai pemimpin iklim global dan membawa kami lebih dekat untuk mencapai tujuan netralitas karbon pada tahun 2045. Sekian dan terima kasih banyak yang mau nonton. Sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk para sahabat Naufal Official Channel. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk menambah wawasan untuk menambah wawasan untuk menambah wawasan.